Yakin banget Nur, orang gue ngeliat sendiri bang juri dateng ke kontrakannya si Mila Barangkali bang juri ada perlu sama si Mila Iya emang ada perlu, nengokin bini muda sama calon anaknya Poh Oneng ga boleh ngambil kesimpulan begitu, pok Ya habis, kalo bukan nengokin bini muda ngapain dia dateng ke rumah si Mila pake bawa-bawa bunga segala Barangkali bunganya buat Poh Oneng Gak Nur, gak mungkin, bang juri tuh gak pernah bawain gue bunga Gak! 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 Atau jelas lungah ngga, Atau mu Sing! Buka Gak! Nah iya, itu-itu kawin pahe, nikah satu, bonus satu, sekaligus buat ngebuktiin pada dunia, ngebuktiin apaan, ngebuktiin bahwa bajuri tidak mandul. Terima kasih telah menonton! Ngebuktiin lu nih, semur ayam kesukaan lu, nih. Lu udah makan? Neng, nih sebentar makan nih, mampu masih anget nih. Pok, mau makan pok, biar nggak sakit pok. Oh Neng. Eh Neng, ini spesial nih gue masakin semur nih buat lu nih. Eh, kenapa sih marah sama gue? Ayo. Eh, mau aja emang yang ngatur. Emang yang ngatur, mau. Iya. Kok gue yang ngatur? Gue nggak mau, Neng. Iya, emang yang yakin udah pasti emang. Pasti emang. 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 Emang sedih gara-gara ayah jerimuk kawin lagi. Bener, Mak. Bukan emang yang ngatur pernikahan Mila sama Bang Bajuri. Ya, Nur. Bener-bener gue kagak tau dia bener apa kagaknya kawin. Eh. Tapi kok po oneng yakin bener kalo emang yang ngatur semuanya? Ya, Nur. Nih. Kalo gue suruh si oneng cerai dari si Bajuri. Dia bakalan mati-matian dipertahankan. Iya kan? Iya juga sih, Mak. Tapi Nur juga yakin kalo emang tuh pengen ngeliat po oneng cerai. Nih. Nih. Gue bukan pengen dia lihat cerai. Tapi gue pengen liat bahagia. Hmm. Nah. Itu Nur setuju tuh, Mak. Iya. Tapi kalo dia masih tetep punya lakinya si supir Bajan. No. Mana mungkin. Gimana itu? Ah. Paya, Bang. Aduh. Aduh. Saya udah muter-muter. Diterus? Si Milanya gak ada di kontrakannya. Kemana? Ya, gatau. Saya udah tanya sama temen-temennya di kampus. Agak ada yang tau juga. Udah habis ini lo mau kemana? Ya isi tanki dulu, Bang. Kan tadi gue udah kasih. Itu kan tanki motor. Pok, nasihatu dong. Tidang. Ada sayur. Ah, perkedai ya. Mak. Menurut kagak nyangka kalo si Mila tegiat-tegiatnya sama po oneng? Si Mila kagak salah. Udah. Udah jauh-jauh hari gue nasihatin si oneng nih. Kalo si juri itu bukan tipe laki-laki yang setia. Sekarang akhirnya kebukti kan pirasat gue. Tapi kan, Ma. Po oneng kan temer deketnya Mila. Masa sih Mila tega? Si Mila itu anaknya baik. Tau nggak? Gue juga kagak percaya kalo si Mila kawin sama si juri. Ini kagak masuk akal. Ya juga sih, Mak. Kagak masuk akal. Sehat nuru juga sih, Mak. Cuman satu yang masuk akal gue. Kejadiannya pasti sama-sama sama si oneng. Hmm, cinta ya, Mak? Bukan cinta. Dipelet. Nah, bukannya emak dulu yang nyuruh kalo po oneng tuh kawin sama bang juri. Gara-gara emang Ira kalo bang juri itu manajer pabrik. Ya kan? Nah itu, itu keselimawaannya si juri gitu. Tau nggak gue dihipnotis. Po oneng abis nangis ya, Po. Bini mana yang kagak nangis kalo lakinya kawin lagi, Nur? Po oneng, soalnya kromatina dulu ya. Ya udah, hati-hati ya, soalnya. Assalamualaikum. Apaan tuh, Mak? Kok dikeluarin sih, Mak? Iya. Siapa tau si oneng perlu. Jadi gue kagak susah-susah nyari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Po oneng, apa bener bang juri kawin lagi sama si Mila? Iya, Pak RT. Bang juri udah mengkhianati cinta oneng, Pak RT. Po oneng bakalan minta cerai? Nggak iya, Pak RT. Oneng kagak mau dimadu, nggak mau. Kalo gitu, ini surat pengantar sama formulir dari KUA-nya. Kau udah siap aja? Siapa yang minta? Siapin, siapa tau si oneng perlu. Menurut gue, Won, ini jalan terbaik buat gue. Betul bang. Emangnya kalo nerangin ga ada Mila, kenapa? Kalo gue ngejelasinnya ada si Mila, duduk perkaranya jadi jelas buat si oneng. Tapi masalahnya bang, si Mila saya udah cari kemana-mana nggak ada. Abang tau deh kemana. Ya mana gue tau. Makanya lo cepet soalnya cari lagi si Mila. Ya tapi kan saya mesti ngejek dulu bang. Masa lo ngejek dulu sih cup? Bang, saya ini laki-laki berkeluarga. Laki-laki yang bertanggung jawab. Maksud apaan nih? Ya kan saya mesti cari setoran bang. Setuju. Kalo lo mau jadi setoran bajai gue, gue juga mau nolong. Nah kita ini laki-laki berkeluarga punya tanggung jawab. Nggak kayak situ. Pacaran dulu cari bilik baru lagi. Sekarang namanya bukan bajai bajuri lagi. Apaan? Bajai Don Juan. Lu udah pernah liat bajai yang mau motor kebakar nggak? Hmm? Hmm? Kenapa sih mesti cari? Emang nggak ada jalan lain? Gue sih tersalah anaknya Te. Kan dia yang ngerasain. Dia yang mau ngejalanin. Gimana Pak Oneng? Iya Pak Ete. Oneng udah bulet. Oneng udah cerai dari bank juri. Semoga ini jalan yang terbaik buat Pak Oneng. Bener Neng. Lu udah mantep mau cerai. Iya bener Mak. Lu kagak was-was lagi? Kagak ragu-ragu lagi? Enggak Mak. Tapi kalo Oneng udah cerai. Oneng bisa nikah lagi kan Mak ya? Iya. Bisa. Bisa Oneng. Bisa. Sama siapa aja juga bisa. Emang Pak Oneng udah ada calonnya? Udah Pak RT. Siapa Pak? Bang juri. Gimana sih lu? Udah cerai sama si juri. Masa lu mau kawin lagi sama Di? Oneng mau ngebales Mak. Biar si Mila tau. Bagaimana ratanya dimadu. Sakit nih Mak. Sakit. Emang isi polmori KUA nya disini ya Mak? Iya. Disini. Isi deh jangan sampe salah ya. Nih. Terus ntar lu sertain foto kopi suami istri. KTP. Adeh. Kalo kagak ade nih. Nih. Lu bawa nih surat nikah nih ke KUA. Ntar diproses disono. Udah deh Mak. Jangan ngomporin mulu. Oneng puyeng. Iya Mak. Biarpun oneng sendiri yang mutusin. Semua gua serahin sama Di ya. Yang mau ditinggalkanin ya masih juri kan di. Bukan gua. Udah deh. Berarti terserah oneng dong Mak. Iya Mbak. Jangan salah nih sih ya. Hehehe. Tulis alamatnya yang lengkap. Hehehe. Hehehe. Ingat. Namanya. Mesti ditulis huruf besar. Nama lu kan oneng. Iya. O. Didepan. Hehehe. 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 Udah gua isi semuanya. Tinggal tanda tangan kan. Tinggal tanda tangan kan. Iya tanda tangan disini nih. Sini. Hehehe. 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 Bukan takdir Nur. Untuk. Tintanya abis. Hehehe. Hehehe. Oneng. Jangan tanda tangan. Pikir-pikir dulu. Hehehe. 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 Seemuknya bisa mikir apa lagi. Udah jelas-jelas. Si juri gamin lagi. Gue mikirnya di kamar aja deh. Biar bisa sambil reban. Sudah lama-lama ya. Gila. Hehehe. Baik. Kamu kemari, kapan? Lu dari mana aja? Dari rumah temen Mila, Mak. Mila mau cari kontrakan baru. Warga di sini udah gue kasih tau kalo lu udah nikah. Sama siapa, Mak? Itu rahasia. Makanya kalo ada orang yang nanya siapa suami lu, lu jangan kasih tau. Gimana Mila mau kasih tau? Orang Mila aja gak tau. Makanya lu gak usah tau. Jadi Mila gak perlu malu lagi dong, Mak. Mila bisa pulang ke kontrakan. Iya, tapi gak sekarang. Sekarang lu balik aja lagi ke temen lu sana. Terus Mila kapan pulang lagi ke kontrakan, Mila? Ya ntar gue bilangin. Ya kapan, Mak? Mila kan cuma dikasih ngidap satu hari sama temen Mila. Ntar kalo si Oneng udah pulang dari KUA. Ada apaan lagi sih lu ah? Pok, sebelum pok Oneng tanda tangan nih formulir, sebaiknya pok Oneng tanya dulu kejelasannya langsung dari Mila. Orang semuanya udah jelas? Yee, pok, mendingnya embal tanya langsung sama si Mila kebenerannya. Nur, gue kagak mau denger ape-ape lagi ya dari dia. Gue kagak mau ketemu lagi sama dia. Nih ya, kalo dia sampe dateng ke rumah ini, gue jambat rambutnya gue unyeng-unyeng. Gue semprot muka beginian nih. Oh, si Milanya ada di kamar emak. Ah, bener lo sih ya. Yah, jadi gue mesti ngapain dong? Gue mesti ngapain, Nur? Gue ngapain? Apa sih yang bikin Mila tambah stres? Yee, kenapa gue? Eh, Mak! 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 Mak, emang bener? Kata si Nur ada si Mila di kamar Mak! Mak, Mila nemuin pok Oneng dulu ya, Mak ya? Gak usah, gak usah, gak usah, gak usah. Mak! Mil! Kenapa, Pok? Emang bener? Lu mau kawin sama mba? Yee, 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 yee. Lu mau kawin sama mba itu kan? Oh, lu tega banget sih, Mila. Dia di pelet. Yee, Mila. Tega lu ya? Gue kan sahabat dulu, Mila. Sabar, Pok? Udah sabar. Konyang-konyang malah. Kaga ngasih tau si Mila. Eh si Mila. Si Oneng. Lu kan sahabatnya. Emang lu diem yang kerek, nih? Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Entet, entet. Lu duduk aja sekarang. Ntar gue yang beresin. Ntar gue yang ngomongin deh. Udah, udah. Udah, udah. Udah, biar. Gue yang ngomong biar gue yang marahin si Mila. Kenapa ya Oneng gagah boleh marahin si Mila? Yee. Emang lu bisa marah? Paling juga lu baru ngomong sekali. Artinya dulu udah nangis. Iya, Pok. Kalo soal intimidasi emang 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 Ahlinya. Bukan Boneng. Iya gitu ya, Nel. Iya, nih. Gue emang lu. Gue gak terima. Anak gue digebeginin. Iya. Iya. Lu tunggu di sini ya. Lu dengerin ya. Gue mau ngomong Mas Mila. Iya, iya. Syukurin lu. Syukurin. Eh Mila. Kenapa lu mau sama dia sih? Udah jelek, gendut, marah. Udah. Saya masih oleh gitu. Tidak. 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 Hihihi. Gimana Mak? Udah? Belum! Nih si Mila sekarang lagi nangis. Entah kalo dia udah berhenti, gue marahin lagi. Hihihi. Makasih Mak. Makasih Mak. Makasih Mak. Makasih Mak. Makasih Bu Endi. Boan. Tidak. Kak. suami siapa mak dan jelek mak gue bilang sama warna kalau laki lu itu gendut jelek tapi nya kaya nah terus kenapa mila mesti kasihan sama pak oneng ya lu kan sahabat dia dia kesel lu kagak cerita masalah lu sama dia yaudah deh mila cerita aja deh mak jangan jangan sekarang dia masih marah kenapa emangnya dia marah karena lu hamil dia kagak hamil ada yang iri dasar lu mil gua entah ganti cowok kaya makan kacang goreng aja lu agar makan tanaman lu musim dalam serigala berbunuh domba mak oneng memarahi si mila juga mak gak usah gak usah gak usah gak usah si mila sekarang lagi nangis terus sampai air matanya kering gak usah si ma oneng gak boleh marahin si mila neng lu jangan kotorin hati lu sama mulut lu biar gua yang nanggung beban makasih ya makasih ya gua dibelain oneng ya iya uuh iya 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 Ini ma, udah di tengah-tengah tuh. Biarin mikirnya aja. Iya, iya. Gimana ma? Good, joli-joli good! Dasar lu, cewek gampangan lu, cewek murahan. Cewek kagak tau diri. Iya, kagak punya perasaan lu. Iya, cewek matre! Cewek! Kelaut aja! Tahun ini. Eh, di mana cu? Gue lagi nyariin si Mila. Ketemu? Kagak, di kontrakannya kosong. Ya bukan di kontrakannya, tapi di rumah temennya. Oh di rumah temennya? Ya iya Ente perlu pertolongannya gak? Gak, gak perlu Ente mau tau kan alamat rumah temennya si Mila dimana? Lu tau kan? Ya tau lah, kan ada yang nolongin yang teren ke rumah temennya Ngomong dari tadi dong oncak! Cuk, Mila harus udah janggu Dia butuh ketenangan Gue cuman disuruh bang juri nyariin dia It Cuk, ente tau kan orang hamil itu banyak pantangannya Maksud lu? Anak khawatir kalo Mila sering ketemu ente Bukan bayinya aja yang tularan hitam Nasihnya juga Emang sebenernya ada apaan sih yang nyariin si Mila? Bang juri itu cuman kepengen ngejelasin masalah yang sebenernya ke poneng Cuk, apa hubungannya Mila hamil Amin bang juri, amin poneng Oncak, makanya lu jangan kelaman ngejemur Gara-gara itu otak lu jadi mengkerut segede kismis Itu kan jadi ngatain aneh? Nah lu sih lagian banyak cincong orang cuman nanyiin alamat doang Itu tuh maksudnya biar bang juri sama poneng kagak cerai Amin gak tau kalo masalahnya segawat itu Cuk Ya gua maklum sih itu mah Makasih Cuk ya Makanya tuh, gara-gara di gurun cuman ada pasir, di otak konta tuh cuman ada air Makanya jadi sering telat Mil, 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 Mil Bang Ucup masalahnya tadi apa? Bang Ucup nyariin Mila Iya Mil, aneh sama si Hitem sampai nyari Mila ke rumah temennya itu Sampai-sampai bang Ucup malu sama temen Mila Malu kenapa? Ya sangkain bang Ucup koncengin ontak Yang Hitem Kalo bukan nolongin bang juri sama poneng Aneh yang bakalan mau jalan sama Inteh Udah aduh senyari Mila Itu tuh, bang juri minta tolong ke Mila buat ngejelasin ke poneng Ya tadi juga Mila udah mau ngejelasin ke poneng Cuma gak boleh sama emak Berarti bener Mila udah nikah? Iya Hah? Sama bang juri? Hah? Sama bang juri? Aduh bang, kenapa sih masalah jadi begini sih bang? Kenapa Mila digosipin nikah sama bang juri? Ya kalo gitu lebih baik Mila ngomong ke poneng Iya Mil, bener Tek Tek Ada apaan nih? Liatannya serius bener? Kita mau nemuin poneng Pak RT Nah Poneng kan udah pergi ya mama Kemana Pak RT? Kayaknya sih mau ke KUA gugacarai bang juri Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Cuk, ente anter di Mila ke KUA Anik jemput bang juri di pangkalan ya Iya 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 Bang, tapi anter di Mila ke rumah teman Mila dulu ya bang Yaudah cepetan naik Eh, kita ketemu di KUA ya Oke 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 Mari, mari saya Mari, mari saya Iya 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 Mari saya Iya iya iya, iya bang Pak RT Pak RT Bang Ucup sama Mila itu mau kemana pak RT? Mau ke KUA dun Tuhun Kalau ada tamu, suruh tunggu Iya pak Iya pak Selamat siang pak Eh, siapa? Ada apa pak? Eh, istri saya Udah dateng belum? Sudah tunggu ya kalau udah dateng Eh, keperluannya apa pak? Mau gugat cerai saya pak Eh, sebentar ya pak Oh, hari ini belum ada yang digugat pak Berarti belum ada yang dateng Yaudah, begini aja pak ya Kalau istri saya dateng Bapak jangan setujuin dia mau cerai sama saya Sampai saya ada ya Eh, sebentar pak Saya catat dulu pak Oke Eh, nama istri bapak? Oneng Oneng Gugat Cerai Bapak sendiri siapa namanya? Ahmad Bajuri Ahmad Bajuri Ciri Cirinya Pendek Gendur Apa dia? Tulis aja pak Pendek, gendut, kayak bun tulang tentut Hidup lagi Orangnya Sewotan Oneng belum dateng ya? Si Mila masih ucup juga belum nyampe bang Ya lu susul dah sama Kalau Oneng sama emak keburu dateng Milanya belum ada Dia gak bakalan percaya penjelasan gue Gue bakalan diceraiin Udah cepetan sana Aneng kan gak bisa bawa baju ya bang Is kalian belajar? Enggak mau lah Ntar nabrak lagi Aneng kan belum kawin Selamat siang pak Siang Ada apa bu? Saya sama suami saya janjian ketemu disini Oh ibu mau menggugat cerai suami ibu? Iya Dia mau kawin lagi Saya gak setuju poligami Nama ibu siapa? Neng Oh Neng 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 pak Iya 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 Tadi suami ibu baru datang kesini Sekarang keluar sebentar Dia pesan Ibu disuruh tunggu disini Saya gak mau nunggu lama lagi disini pak Saya mau diproses sekarang ini juga Iya bu iya Tapi kita musah warahkan dulu bu Ibu tunggu dulu ya Oh siang pak Siang Ada perlu juga? Iya pak Kalau lagi hamil tidak boleh cerai bu Kita kesini bukan yang mau cerai Mbak Arti alhamdulillah Ada laki-laki yang mau tanggung jawab Kalian mau menikah kan? Kalian sudah menikah? Udah Saya belum Tapi mbak datang kesini Ibu ini datang kesini Supaya minta dikawinin sama bapak ini kan? Saya itu cuma ngantri dia doang pak Kesini Pak Lihat laki-laki gendut Udah datang kembali belum pak? Bapak-bapak yang gendut Iya iya Tadi ada Dia lagi keluar sebentar pak Bu Yaudah Mir Kita tunggu aja dulu disini Tadi ngomong-ngomong Ada keperluan apa? Saya mau mengklarifikasi masalahnya Biar dia gak cerai sama istrinya Gitu Pak Mbak ini siapa ya? Ini sepertinya Yang dihamilin sama suami ibu itu Maksudnya 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 Biar diklarifikasikan Biar jangan dicerai Lo bini keduanya Emang seduh dinikahin juga sama bang juri? Suami saya ngakunya bang Ahmad dan bang juri Maksudnya Maksudnya orangnya tuh Gemuk Mukanya jelek Terus kasar gitu? Ya iya dia orangnya Kalau gitu bener Wah wah Bang juri udah kayak daun juana aja Mila ngapain nikahin sama bang juri? Maksudnya sepertinya mau dikat sama bang juri? Maaf Bapak-bapak Ibu-ibu Kalau kalian ribut Lebih baik Di dalam ruangan saja Sampai menunggu Suaminya datang Ya kenapa masih di dalam? Saya khawatir Kalau kalian ribut di sini Nanti yang mau menikah jadi trauma Bisa-bisa nanti Seperti mbak ini Hamil tidak punya suami Ada apa ya bu? Anak saya mau gugat cerai suaminya Nama suaminya siapa bu? Ahmad Bajuri pak Ahmad? Apa Bajuri? Iya Ahmad Bajuri Yang gendut nih orangnya Oh yang suka sewotan bu? Iya Oh iya Nama ibu siapa ya? Oh Neng Oh Neng Neng Oh Neng Neng Oh iya bu Iya Kalau begitu ibu berdua Tunggu di dalam Biar bisa ribut sekalian Ribut sama siapa ya? Sama istri-istri Dari suami ibu Yang satu hamil Belum kawin Dan yang satu Minta gugat cerai Gua bilang juga ape Si Bajuri emang buaya Udah ngehamilin si Mila Sekarang dia diam-diam Si Patim eh dia kawinin Gak 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 Eh lu minta gua buat cerai dulu sekarang baru kita pulang Pak Nih nih formulirnya tolong diproses Saya minta cerai dari laku saya sekarang juga nih ambil nih Sabar Bu Sabar Bu Petugasnya lagi istirahat makan si Ani Ya maa Ibu berdua Tinggal di dalam saja istirahat Engga Gak mau Di dalam adisi Mila Gak mau Neng Dia pasti mau kawin abang juri Yaudah kita tunggu disana aja yuk di warung Ya maa masalah yang diceraiin di warung Bukan Bukan Gue Seonce Dasar lu penggambu rumah tangga orang Perempuan janam Bu Pak Tadi kan saya sudah bilang Kalau mau ribut di dalam saja Pak Bang juri udah dateng belum pak Tunggu aja sebentar Tadi juga ada yang datang Namanya Neng-Neng-Neng gitu deh Oh Itu pasti Pohoneng Mila Orangnya lagi keluar sebentar Sebaiknya Bapak sama Ibu Tunggu di dalam lagi dah Enggak deh pak Kita gak mau tunggu di dalam pak Enggak Iya pak Ibu itu suka marah-marah gak jelas Error Oh iya iya Saya juga suka telur Kalau begitu Tunggu di kursi aja ya Tapi jangan berisik Ya Betul 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 kan Si Mila itu bukan di nikahin Bang Juli Tapi Bojomu Mas Ucup Bah Ting Ti Ini titik Oh Makanya Ti Dengerin penjelasan mas Ucup dulu dong Ti Aku juga kasihan mas sama Mbak Mila Tapi mas Ucup kok tega takżenya mau nikah sama Mbak Mila Enggak ti Nggak Pori udah dateng belum saya gak tau bang kenapa ti? mas ucup mau kawin lagi mas bang juri eh hitam, belagu banget si ente baru jadi tukang ucup ingin pake kawin lagi arti, cariin aja si ucup eh onta, lu jangan manis manisin orang lu kalau bukan bang juri atau bang ucup terus siapa dong mil aduh, bang nun mau tau aja mil mil bang poneng udah dateng belum? tadi sih kata petugasnya poneng udah dateng lagi keluar yaudah dah tunggu aja oh itu ngapain sih disini? ya seandainya saya diperlukan menjati saksi saya tuh gak bersetia udah dong ti, dengerin dulu kenapa lo ti? kenapa? maksud cek mbak oneng mau mbak milah kemari karena mau nikahin mbak milah wah berarti bukan bang juri berarti lu yang ngambilin si milah lu bikin repotan enggak kok enggak eh aku aja deh jangan jadi pengecut eh onta, bukan gue yang hamilin si milah bukan gue yang mau nikahin dia terus tuh ngapain bawa-bawa si milah kemari saya disuruh sama bang juri tuh, kan? kan? bener kan? si juri kan? si juri? ya sebenernya si juri abang sekarang si juri nya mana? itu mah, di dalam sama milah abang kita pulang aja dulu kita pulang aja dulu enggak enggak, oneng mesti ngadepin mereka berdua ini kata bang juri, si milah mau ngejelasin semuanya itu enggak enggak, gue gak perlu penjelasan gue gak rela di madu, gue minta celai enggak 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 enggak, enggak enggak, enggak enggak, enggak enmu enggak, enggak enggak kamu mikir lagi enggak enggak kaya menyerah bang juri sekarang titik heee Milde hei Milde lu tiga banget sama gue lu mau nyeri bang juri dari gue ibu gita gila eh enggak 행ah anytime jurnuh enggak Ой Dapat pedang pedang Kita pulang lagi dulu ya Sekarang lu udah ambil emosi loh Pulang aja dulu Ada apa nih? Tolong tenang semuanya Begini pak Bapak ini sudah ngamilin ibu ini Hari ini mau dinikahkan Terus istrinya yang ini Sama yang ini Menggugah cerai pak Udah sekarang Proses aja deh Minta cerainya dia Langsung ini nih Tanda tanganin deh Sabar Tergugatnya Pak Ahmad Bajuri Yang mana orangnya? Penggugatnya ibu oneng Nih Saya pak Anak saya Tentang permasalahan Jadi benar Ini sebab perselesiannya Iya benar banget pak Saya bacakan ya Tolong dengar Satu Ada kekerasan di dalam rumah tangga Gara-gara suami dipukul emak Dua Suami meninggalkan rumah Gara-gara diusir emak Tiga Suami tidak pernah kasih nafkah Gara-gara setoran diambil emak Sudah enam bulan tidak memberi nafkah batin Gara-gara gak dibolehin sama emak Emak itu siapa ya? Ibu mertua saya Oh jadi ibu mertua ini yang menggugat cerai? Bukan Bukan saya pak Nih Anak saya sendiri Saya malah ngajakin dia pulang Tapi yaudah kalau sekarang udah begini Terusin aja Tanda tangan aja tuh Cepetan deh Gimana pak bajuri? Apa benar Bapak mau menceraikan istri Bapak? Bilang ya Udah lu bilang aja Meng Kalau emang ini permintaan lu Dari hati lu Gue terpaksa ikutin lu Ren Udah Udah jawab aja Jawab Udah Tanda tangan pak Tanda tangan Sabar Sabar Bu Apa benar Ibu mau bercerai Neng Abang sih Orangnya gitu Bener Bener mau nyeriin gue Genda Abang Abang Alhamdulillah Kakal deh Yang mau punya mantu kayak Abang 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 ух Bang, sedulah ini Iya Ayo, Mak Yuri anterin Bang 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 Neng Neng Neneng 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 Pencau ini, Mila Iya, Bang Yudi yuk, bang saya tanterin sekarang Aduh, Mila pelarin nanti aja deh Mila mau ke temen Mila dulu Baru besok pulang kontrakan Mila ya Oh, jadi kalian ya yang mau menikah ya Ha, ha, ha